Terima kasih Pemirsa masih bersama kami dalam program Brita 5 Simpang 5 TV Pemirsa puluhan orang yang tergabung di gerakan masyarakat bawah Indonesia Pagi tadi mengeruduk kantor DPRD Pati untuk menyampaikan aspirasinya Mereka menuntut polemik terkait pembahasan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila Tidak sebatas ditundan namun benar-benar dihentikan Aksi damai tolak RUU Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati hari ini menerima kedatangan puluhan warga Pati Yang tergabung di gerakan masyarakat bawah Indonesia GMBI untuk menggelar aksi unjuk rasa Aksi itu untuk menyampaikan penolakan terhadap perancangan undang-undang RUU Haluan Ideologi Pancasila HIP Pengunjuk rasa menilai hadirnya RUU HIP itu sebagai upaya untuk merongrong ideologi dasar negara Koordinator aksi Suyikno mengatakan aksi yang dilakukannya itu murni sebagai wujud bela negara Dia meyakini RUU HIP sarana untuk mengerdilkan Pancasila sebagai falsafah dan ideologi bangsa Untuk itu GMBI berunjuk rasa ke gadung DPRD Pati untuk meminta pernyataan sikap Dewan untuk menolak RUU HIP GMBI khawatir karena di dalam RUU itu mengesampingkan ketetapan MPRS nomor 25 tahun 1966 Undang-undang ini akan menjadi pengerdilan dan memberikan peluang komunisme masuk di dalamnya Karena sekularisme, anteisme, komunisme dan pemerintah pun menghendaki adanya itu Pada hari ini menuntut jadi badan legislasi atau perunturan rencana undang-undang terkait dengan undang-undang HIP dibatalkan Dibatalkan, satu lagi dibatalkan Jadi tidak ada lagi Pancasila yang sudah final Pancasila yang sudah menjadi dasar hukum dari sumber segala hukum itu tidak bisa diotak-atak lagi Karena sangat menceridai Menceridai funding factor yang telah lama berjuang untuk mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia Dalam sambutannya, Ketua DPRD Pati Ali Patrudin mengatakan Pihaknya menyambut baik aksi GMBI Pihaknya juga menyampaikan aspirasi GMBI ke DPR RI Tentunya yang Pak DPRD nanti sampaikan Akan saya sampaikan ke pusat Karena saya dibayar juga untuk ngomong Saya dibayar untuk ngomong Ngomongnya itu ya sebetulnya dari bayar disampaikan ke pusat Melepas dan nanti itu menjadi satu pembahasan penantakan itu jadi dibahas atau tidak Dan itu kemudian akan kemudian ketika yang ada di pusat Akan tetapi sayangnya baik apa yang menjadi masuk dan tujuan Bapak Ibu Tapi maksud saya juga ketika Bapak Ibu mempunyai masuk dan tujuan Itu paling tidak pandangan mengerti Kalaupun tidak bisa sepuluhnya sebagian Mengerti tentang apa yang pandangan disampaikan Ketika pandangan lokasi terkait dengan Rantangan undang-undang Oksanu Rajai, Simpang 5 TV, melaporkan